Sudah ada dua pertanyaan dari Andrew Yogi sama Aji Cahyo. Saya ambil pertanyaan pertama dulu ya. Andrew nanyainya begini. Setahu saya, salah satu kendala dalam keintiman atau intimasi adalah faktor kejenuhan atau kebosanan. Kenapa setiap manusia bisa mengalami jenuh atau bosan pada pasangan yang sudah lama dimilikinya? Bisakah kendala kebosanan atau kejenuhan ini diantisipasi dengan cara mencegah kejadian-kejadian yang ngebosenin juga memunculkan peristiwa-peristiwa yang nyenengin agar dapat menambah dan mempertahankan keintiman atau intimasi dalam hubungan? Terima kasih. Oke, sebelum saya meresponi ini, saya mau memberi apresiasi dulu untuk pertanyaannya Andrew Yogi. Ini adalah contoh pertanyaan yang bagus. Teman-teman semua, KC Star, Smart Lovers, ketika kita sedang membuat sebuah pertanyaan, baik nanya sama expert, nanya sama teman, nanya sama orang tua, pokoknya nanya sama siapapun, pastikan membuat sebuah pertanyaan yang bulet. Bulet itu artinya cuma satu baris gitu doang. Kenapa manusia itu jenuh? Kalau cuma kayak gitu doang nggak ada konteksnya. Tapi si Andrew ini membuat konteks yang cukup detil, cukup panjang, jadi enak untuk dibahas ya. Karena saya punya informasi tentang latar belakangnya, tentang pemikirannya, tentang keinginannya mau kemana. Jadi ini adalah contoh pertanyaan yang baik. Kalau teman-teman pengen bertanya sama kita, entah itu lewat Facebook, Instagram, dan yang lain-lain ya, termasuk ini juga, pastikan bertanya yang seperti si Andrew ini. Nggak harus sampai dua paragraf, atau kalau Andrew ini kan sampai satu paragraf panjang. Nggak, itu kan lumayan panjang nih yang dibikin nama Andrew. Nggak harus panjang ini. Tapi jangan cuma satu baris doang, atau cuma dua kalimat doang. Ya, dijelaskan latar belakangnya. Oke, dan saatnya saya untuk meresponi. Kalau menurut Andrew, setahunya dia, kendala keintiman adalah jenuh dan bosan. Kenapa manusia bisa mengalami jenuh dan bosan pada pasangan yang sudah lama dimilikinya? Oke, saya nggak ngomong dulu ya, antara hubungan yang intim sama kejenuhannya. Saya belum sambungin dulu. Saya langsung jawab aja tentang kenapa manusia bisa jenuh kosan sama pasangan yang sudah lama. Simpelnya gini, kita bisa bosan sama apapun. Sama apapun, kita beli barang yang tadinya kita semangat banget, kita udah nabung, kita mainin mulu tiap hari, habis beli, lalu setelah sekian minggu atau bulan biasanya kalau barang mahal, sekian bulan, akhirnya kita telantarkan, kita abaikan. Nggak dibuka-buka lagi, nggak dimainin lagi. Mungkin masih dimainin, tapi frekuensinya udah berkurang. Nah, demikian juga bisa terjadi pada hubungan ataupun pada pasangan. Jadi, ini bukan soal masalah hubungannya buruk atau pasangannya buruk, walaupun kadang-kadang ada konteks di mana pasangan dan hubungan itu sendiri bikin kita jadi kayaknya berputar-putar di situ-situ aja. Tapi terlepas dari itu, pasangan kita keren pun, hubungan kita asik pun, tetap aja over time kita akan merasa jenuh ataupun, apa istilahnya, kayak, kata yang lebih tepat bukan jenuh, tapi kayak hilang euforianya. Lebih tepatnya itu. Euforianya tidak setinggi dulu, perasaan gregetnya nggak setinggi dulu. Karena ya memang begitu ya, apalagi yang namanya cinta ya. Pada saat kita jatuh cinta, kita tuh jadi orang yang sangat nggak rasional istilah kerennya ya. Kita tidak rasional, kita berfantasi kejauhan, kita mabuk, makanya istilahnya nama kata mabuk cinta. Kita dimabukkan oleh berbagai neurotransmitter dan hormon yang ngebuat kita jadi kacau. Kita beneran kayak orang aneh. Di saat itu kita lagi hype-hypenya, lagi euforia tinggi banget. Nah, setelah sekian lama, euforia itu turun, atau hilang, atau meredah, atau kemabukannya itu hilang. Nah, pada saat mabuknya hilang, kita pikir kita jenuh. Saya ulangi lagi sekali lagi ya. Yang kita pikir jenuh itu seringkali mabuknya hilang. Bagian mabuknya itu hilang, kita jadi waras lagi. Nah, di saat itulah kita, kok gue nggak tergila-gila lagi sama dia ya? Kok kayaknya gue males deh ngobrol sama dia? Nah, biasanya karena euforianya sudah turun. Itu salah satu faktor ya, karena euforianya sudah turun. Kalau di kelas cinta kan kita sering bahas, masa bulan madu itu biasanya sih kayak 3 bulanan lah, plus minus gitu ya. 3 bulan, masa euforianya itu tinggi, habis itu turun, kolaps. Bisa lebih cepat dari 3 bulan, ya. Bisa lebih cepat, bisa kayak cuma 10 minggu atau 3 minggu. Bisa juga sepanjang-panjangnya sampai 18 bulan. Kalau menurut studi, ya. Ada salah satu studi bilang honeymoon period bisa extended. Kalau orangnya hebat, kalau kedua orangnya hebat ya. Ngerti tentang kelas cinta, mainin apapun yang selama kita ajarkan, bisa di-extend sampai ke 18 bulan. Anggap aja 2 tahun. Gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, yang membuat manusia bisa jenuh itu satu, sebenarnya bukan masalah jenuhnya, tapi karena euforianya turun, perasaannya tidak membara lagi. Atau kedua, bisa juga karena capek, berduaan mulu, nempel mulu, jadi udah abis gitu loh. Udah abis, karena dibakar abis-abisnya dia berduaan mulu sampai 1 bulan. Jadi akibatnya rasanya abis gitu loh. Kayak udah selesai di situ aja. Nah, kan Andrew bilang kendala keintiman adalah faktor kejenuhan. Sebenarnya bukan sih. Gitu loh. Yang bikin kita nggak intim lagi itu bukan karena kita jenuh. Bukan. Nanti saya akan komen ya. Yang bikin kita nggak intim lagi, nggak dekat lagi, bukan karena kita jenuh. Tapi karena kita berhenti, berusaha menggali. Saya stop dulu. Saya nggak mau jelasin ya. Saya nggak mau jelasin. Saya tunggu sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang melanjutkan kalimat saya yang tadi. Yang bikin kita tidak intim lagi sama pasangan karena kita berhenti berusaha menggali. Apa maksudnya? Saya tunggu pertanyaan dari kalian. Kita buat hari ini live-nya kita ini interaktif. Saya lanjutin ke pertanyaannya Andrew yang berikutnya. Bisakah kendala kebosanan kejenuhan itu diantisipasi dengan mencegah kejadian-kejadian yang ngebosenin juga memunculkan peristiwa yang nyenengin agar menambah mempertanggungkan. Kalau ditanya bisakah jawabannya pasti bisa. Kalau tujuannya kamu adalah pengen ngilangin rasa jenuh yang kamu bilang itu dengan melakukan hal-hal baru, dengan menambah, eh memunculkan peristiwa-peristiwa yang nyenengin, bisa. Cuman, ini saya mau kasih tau nih, euforia yang kita dapatkan di 3 bulan awal itu atau mungkin semenjak dari PDKT sampai akhirnya 3 bulan pacaran itu sulit balik setinggi itu lagi. Ya, keintimannya, gairahnya, menggebu-gebunya, kerinduannya, kengototannya, sensasi gregetnya, sulit untuk muncul kayak di masa PDKT ataupun di 3 bulan pacaran. Karena yang memang begitu, ini sudah pernah saya bahas dalam video yang lain di Kelas Cinta, ada juga di Instagram-nya saya ya, Lex The Praxis. Emang tubuh kita itu memang dengan sengaja bikin kita mabok pada saat kita jatuh cinta, love at first sight gitu loh. Pada saat kita jatuh cinta itu, kita sengaja dibikin mabok dan ngayal, ngayalnya di level yang nggak rasional sama sekali. Kita berpikir, dia lah satu-satunya, dia yang paling indah. Dia mau kentut aja enak, kiumnya wangi gitu kan. Dia ngumpil kelihatannya, aduh lucu banget gitu kan. Dia ceroboh, terpleset. Kita ngeliatnya kayak, pengen kita tolong. Jadi, apapun yang dilakukan sama pasangan kita atau mungkin segebetan kita, kita ngeliatnya kayak, indah sekali ini gitu loh. Cute banget dia. Jadi, pada saat awal-awal hubungan, badan kita dengan sengaja dimabokin begitu. Kenapa, saya cerita dikit aja, dikit aja ya, saya nggak mau ceritain panjang, karena ada di video yang lain, ada juga di highlight Instagram saya. Kenapa? Karena memang kita didorong oleh gen tubuh kita, oleh sel-sel tubuh kita, untuk bereproduksi. Jadi, ya, saya nggak jelasin panjang ya, saya ngomong gitu aja. Karena kita didorong untuk, udah, cepetan bereproduksi. Karena motif mahluk hidup di dunia ini adalah bertahan hidup dan bereproduksi. Jadi, kita dengan sengaja dibuat mabok supaya mikirnya, gue mau sama dia, gue mau sama dia, gue mau nikah sama dia, gue mau punya anak sama dia. Walaupun belum tentu nafsunya ke arah punya anak, tapi kita dibuat mabok, pengen dia, ya gue yakin. Cuman dia, inilah, jantung, apa, jantung cinta lagi. Inilah jodoh sejatinya aku, gitu loh. Inilah pasangan, tulang rusuknya aku. Kita dibuat semabok itu. Supaya kita cepet jadian sama dia, hopefully nanti bisa berhubungan badan, kalau punya anak, dan begitu tercapai, ya, sel tubuh kita kayak, hooray, berhasil, gitu. Saya nggak jelasin kenapa begitu. Kalau pengen tahu kayak gitu, cari aja video-video penjelasan seperti itu, ada di dalam KC Star. Kali ini kita di luar topik itu. Nah, jadi, itu di awal doang. Badan kita cuma ngasih dorongan, itu di awal doang. Supaya kita, gitu loh, supaya kita jadian. Setelah, sekian bulan, atau karena aktivitas sekurit tertentu, itu akan turun. Mau kita pancing-pancing, bisa nggak? Bisa. Tapi tidak setinggi tempoh hari. Tidak sejuicy gitu, segurih tempoh hari. Malah kadang-kadang, saking kita, saking kita, apa, kehilangan rasa itu, kita nyalahin pasangan kita. Dianya udah nggak cakep lagi, dianya udah nggak melakukan. Kita salahin, padahal sebenarnya nggak. Memang itu turun aja. Mau kita korek-korek, pakai, tadi saya bilang kan, pakai cara menggali, mau digali bisa muncul lagi? Bisa. Dengan cara melakuin hal-hal baru? Bisa. Tapi apakah sama persis rasanya? Tidak. Gitu, ya. Jadi itu semoga terjawab buat, siapa tadi namanya? Andrew Yogi. Untuk Andrew, ya. Video ini merupakan potongan dari materi berdurasi kurang lebih satu jam yang ada di Kacestar. Kalau video sependek ini aja bisa memberikan banyak manfaat buat kamu, bayangkan jika kamu nonton video lengkapnya. Apa sih, Kacestar? Kacestar merupakan program edukasi online dari kelas cinta yang berisi ratusan materi berupa video, audio, e-book, dan juga event. Topiknya lengkap, mulai dari PDKT, relationship, putus cinta, balikan, move on, dan pengembangan diri. Kamu bisa coba gratis. Buruan daftar sekarang supaya kamu bisa langsung menikmati hubungan yang sehat dan bahagia. Linknya ada di bawah. Langsung aja klik kelascinta.com slash daftar. Sampai jumpa di Kacestar. Sub indo by broth3rmax